Kenapa ya? Yang namanya perumahan subsidi itu cenderung biasanya jelek Saya nggak bilang semuanya sih Saya bilang sebagian besar biasanya kualitasnya jelek atau apa adanya Kita bahas Perumahan di sini yang saya bilang itu adalah sebuah perumahan subsidi atau KPR Kredit pemilikan rumah yang which is itu adalah sebuah program dari perbankan Tapi ada bumbu unik di sini adalah subsidi Sebuah KPR yang disubsidi oleh pemerintah Itu beda ya dengan KPR yang memang murni dari perbankan Itu berbeda dengan subsidi Dengan KPR yang disubsidi pemerintah Dengan cicilan yang ringan Dengan tenor yang kalian bisa atur mau seberapa lama Dengan DP yang bahkan 0% Menggiurkan bukan? Tapi dibalik menggiurkannya ini semua Ada beberapa oknum yang mengambil keuntungan di sana Di sini saya memperkenalkan diri Saya adalah sebuah arsitek ya Saya cukup lama mengerjakan itu semua Di 3D Modeling Bangunan dan Kontraktor di lapangan Di sini di belakang juga Nih di layar yang ini Saya juga lagi render sebuah desain 3D Modeling Dari ya sebuah rumah Kalau kalian mau lihat itu hasilnya Kalian bisa cek aja Youtubenya Higatra Media Higatra Nah di sini saya ada sebuah perusahaan Yaitu Higatra Group Nah itu ya mengendal semuanya Tentang perencanaan, arsitektur, pembangunan, dan perumahan Dan termasuk juga saya juga ada Sebuah perumahan yang Which is itu subsidi Jadi di sini saya berbicara Bukan tentang yang mengada-ngada atau gimana Ini yang saya temui di lapangan Dan silahkan kalian pelajari Perumahan subsidi itu sebenarnya Nggak jelek Nggak jelek-jelek banget Memang kualitasnya itu merupakan kualitas yang standar aja Bukan kualitas yang mewah Karena memang kita sebagai kontraktor Dan saya juga sebagai perencana itu Dibatasi dengan yang namanya budget Tapi tuntutan yang rumah Ya perumahan yang memang dikerjakan oleh seorang arsitekt Desainnya dikerjakan oleh seorang arsitekt Dengan perumahan yang memang Itu ya udah seadanya Berbeda Terutama di tampilan ya Tampilan juga itu berbeda Karena kita sebagai arsitekt Kita dituntut untuk membuat Bangunan sebagus mungkin Dengan budget yang Seminimal mungkin Dan kalau kalian tanya tentang Kenapa perumahan subsidi itu jelek Ya karena keterbatasan budget itu Ya kualitasnya memang standar Tapi Perlu kalian catat ya Nggak semua Perumahan subsidi itu jelek Walaupun Sebagian besar memang begitu Tipenya biasanya itu ada di tipe 36 Luas tanahnya kalau coupling sekarang itu Sekitar 6 x 12 Dengan tipe bangunan yang ada di dalam Tanah coupling itu Itu tipe 36 Nah itu Sebenarnya rumah yang cukup Itu bisa jadi satu kamar Atau maksimalnya di dua kamar Satu kamar mandi Itu sudah cukup Untuk orang yang mau Pertama kali punya rumah Ya dibanding kalian kontrak Kalian punya rumah itu Ya sudah sangat cukup sekali Ini berbicara tentang Kualitas standarnya aja ya Kualitas standar dari Sebuah perumahan subsidi Yang dibatasi segitunya Ya anggap 135 juta Atau 150 juta lah Oke Dan itu Dipotong harga tanah Harga bangunan berapa Keuntungan dari developernya berapa Nah itu Poin keuntungan dari sebuah developernya Atau keuntungan kontraktornya Itu yang jadi pertanyaan Ada banyak sekali kontraktor yang Rakus Yang Apa ya Serakah Ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya Terserah pembelinya lah Mau rumahnya Jelek juga Ya sudah Yang penting dia dapat Keuntungan Seperti itu Memang sebuah pekerjaan Memang ada yang namanya keuntungan Itu ya wajar Kalau kalian kerja Apalagi di bidang sipil Teknik sipil Bangunan Kalian gak dapat keuntungan Itu sangat bohong sekali Gak ada yang namanya kerja ikhlas di sana ya Dan Mafianya banyak Ya perlu kalian ingat Hal ini juga terjadi banyak Di lingkungan saya terjadi banyak Yang namanya Orang beli rumah subsidi Dan ya Walaupun sudah di ACC Tapi rumahnya dia tambah Begini Dia harus nambah ini Untuk kualitas seperti ini Ya sudah Kalau kalian misalkan Pakai rumah itu Sejujur-jujurnya Tanpa ada penambahan kualitas Saya ada pernah ada pengalaman Pasang rangka bajaringan Di sebuah perumahan A Ya Dan itu Dindingnya Goyang-goyang Gimana tuh Tahu memang kalau ini Ulah dari si developer Tapi ya gimana lagi Pembelinya juga Ya Fine-fine aja Karena memang mungkin Dia orang awam yang kurang begitu Mengerti tentang kualitas rumah Ataupun Dia yang sudah Mengidamkan banget Pengen punya rumah Dengan gaji yang Mungkin minim Atau kerjaan yang Syukur-syukur bisa Di ACC bank Dan dia bisa Punya rumah di sana Dia sudah bersyukur Tapi Dalam hati saya Itu Ya gimana ya Rumah ini bisa Jauh lebih baik Sebenarnya Tapi kenapa Kualitasnya begini Kalau kalian menemui Developer atau kontraktor Yang mengambil Keuntungan terlalu besar Rumahnya akan jelek Percaya deh Jadi tipsnya Kalian harus Mencari Info sebanyak-banyaknya Tentang perumahan Yang akan kalian beli Gimana Developernya Gimana Kontraktor yang akan Membangun ini Gimana Perusahaannya Gimana Kalian harus bisa Mencari tahu itu Jangan asal beli aja Yang penting Yaudah dapet rumah Enggak Rumah itu Kalian akan tempati Seumur hidup Bahkan Ya Belasan tahun Puluhan tahun Jangan sampai Kalian asal beli Terus terpikir Mindset Misalkan Yaudah nanti Kalau ada uang Kan tidak bisa Renov lagi Enggak Lebih baik Mana Kalian merenovasi rumah Kalau sudah ada uang Apa rumahnya Memang sudah Cukup Untuk kalian tinggali Dengan durasi Waktu yang cukup lama Misalkan 30 tahun 50 tahun Tanpa adanya Renovasi Yang Harusnya kalian Tidak lakuin Karena memang rumah itu Sudah cukup kuat Di sana Pilih mana Kalian mau repot Atau tinggal Nempatin Simple aja Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Kalau ada yang baper Di video kali ini Misalkan komentar di bawah Komentarnya jelek Notis ya Berarti dia adalah Salah satu Oknum pelaku Dari Topik yang saya bahas Dadah Selamat menikmati